Intro Di video kali ini aku mau nyobain resort tepi pantai terbaru yang ada di Anyer Kamarnya estetik, harganya termasuk murah, dan view kolam renangnya itu juga cakep banget Halo, Assalamualaikum, aku Ada Rahma, apa kabar? Intro Akhirnya setelah 3 jam perjalanan dari Jakarta, kita sampai juga ke Lien Resort Carita Posisi resort ini ada di antara Pantai Sambolo dan juga Pantai Carita Untuk parkirannya sendiri, ini cukup luas, bentuknya memanjang, muat kurang lebih sekitar 30 mobil Dan dijaga 24 jam Cuaca hari ini di sekitar resort cukup cerah, pas banget nih buat mantai Karena buat staycation atau main-main di pantai itu paling cocok memang bukan pada saat musim hujan Oke, sekarang kita check-in Lobby-nya ini semitir buka dan luas karena barengan sama resto Jadi besok sarapan kita juga di sini Dan ini bukanya 24 jam Kalau untuk pelayanannya bagus, tadi proses check-innya juga cepat Staffnya ramah dan juga gercep Keluar dari lobby ini ada area teras gitu, jadi ada kursi-kursi di sini Bisa buat sarapan juga besok pagi Terus di bagian sini juga ada lapangan, lumayan luas Ini langsung di pinggir pantai, jadi udara pantainya juga berasa banget deh Segen Ini kolam perenangnya, jadi ada dua bagian Yang buat anak-anak itu dalamnya 75 cm Kalau yang buat dewasa dalamnya 1,3 cm Ini ngadepnya ke pantai, jadi cakep deh kalau mau buat foto-foto di sini Di depan kolam perenang ini juga langsung ke pantai Tapi ini bukan pasir, tapi batu karang gitu Bisa sih kita jalan ke bawah sini Dan ini kebetulan lagi nggak pasang Jadi yang suka mancing, bisa jalan ke sana Mancing-mancing gitu, keren banget deh Ini ada kamar tipe yang deluxe, itu ada 6 unit Terus ada juga mezzanine, seperti yang di belakang aku Ini juga ada 6 unit dan ada 2 kamar superior Jadi jumlah kamarnya tuh nggak terlalu banyak Baiknya kalau datangnya ke sini pas weekend atau hari libur Pesannya dari jauh-jauh hari deh, biar kebagian Nah ini adalah teras dari kamar yang aku pakai Ini adalah tipe superior Kita punya kursi di sini buat duduk-duduk Jarang-jarang loh ada tipe terendah dari suatu hotel Yang bisa dapet view langsung ke samudera atau ke laut Dan enaknya lagi, aku dapet kamar nomor 2 Yang ada pohon besar di depannya Jadi kalau di atas jam 3 sampai menjelang sunset gitu Nggak akan kepanasan karena mataharinya kehalang dengan pohon besar Oke jadi ini adalah bagian dalam dari kamar yang aku pakai Tipe superior Kamarnya lumayan lega Dan kesan pertama aku masuk ke sini tuh terang Karena banyak banget bukaan di sini Bagian depan ini kaca semua Dan ini view-nya langsung ngadep ke laut Jadi dari dalam kamar juga kita bisa langsung nikmatin view laut Terus salah satu sisinya ini juga kaca semua Walaupun kita masih bisa atur pencahayaannya Dan di bagian atas ini juga ada juga nih Kaca-kaca gitu supaya cahaya bisa banyak masuk Dan yang kerennya lagi di sini juga kita punya sofa bed Jadi kalau kita datangnya sama anak-anak Atau lebih dari dua orang Ini bisa dipakai buat tempat istirahat juga Di sudut sini ada TV Ini layarnya lebar deh 43 inch dan udah smart TV Terus di seberangnya ini kasurnya Kasurnya juga gede nih King size kanan kirinya udah ada side table Ada nakas Terus kasurnya juga tebel Empuk dan ada 4 bantal Yang kayaknya enak nih bobo di sini sambil ngadep ke laut Di sebelah sofa ini juga ada meja gitu Mejanya panjang Dan ini juga bisa difungsikan untuk tempat nyimpen Karena di bawahnya nih ada rak-rak yang besar Buat nyimpen baju atau barang-barang yang kita bawa Kalau untuk minuman kita disediain dua botol air mineral Juga ada pemanasnya dan kopi gula teh dalam saset Terus kalau mau pesan makanan Juga ada nih buku menu di sini Untuk kita pesan makanan dari kamar Semua tipe kamar di sini udah dilengkapi dengan pendingin udara Sekarang aku mau ajak untuk lihat kamar mandinya di sebelah sini Ini bagian dalam dari kamar mandinya Jadi kamar mandinya juga lumayan luas Dan kita punya sink di sini Punya wastafel dengan cermin di bagian dindingnya Terus di bawah ini juga ada rak yang bisa buat nyimpen untuk handuk Slippers juga amenities Lumayan gede sih Terus ini kamar mandinya semi terbuka gitu Jadi terang Kamar mandi ini dibatasi dengan dinding kaca Dan ada pintunya juga nih Jadi kita bisa lihat keluar Dan ini konsepnya mantai banget deh Karena di bagian luar ini langsung ada pohon kelapa gitu Cuma dibatasi juga sama tembok Jadi tetap aman Terus pintunya bisa kita buka tutup Dan di bagian dalam kita punya toilet duduk Dan di sebelahnya ini ada bilik shower Lengkap dengan air panas Di kamar juga disediain jaringan wifi Kecepatannya ngebut banget deh Tadi aku cek 30 sampai 170 Mbps Sekarang aku mau tunjukin tipe kamar yang mezanin Dari luar sih penampakannya sama Ada teras juga Cuma terasnya sedikit lebih luas Terus kalau untuk kapasitasnya ini lebih banyak Jadi cocok buat yang mau rame-rame Sama temen atau keluarga Oke ini adalah bagian dalam Dari kamar yang tipe mezanin Kesannya begitu masuk ini luas dan terang Luas karena ini memang dua lantai Jadi ada dua lantai dasar dan lantai mezanin Dan terang banget karena di bagian depan ini Semuanya kaca dari bawah sampai atas Pencahayaannya bagus banget Terus di sebelah kanan ini juga ada meja besar Meja yang panjang gitu Ada TV Smart TV disini 43 inch Dan ada kursi juga Seberangnya kita juga punya sofa bed Jadi bisa buat duduk-duduk Atau bisa buat tambahan tempat tidur Kalau yang nginep disini lumayan banyak Atau bawah anak-anak Kanan kiri ada meja kecil Di pojok sini juga kita punya Empat botol air mineral Dengan gula kopi teh dan juga pemanasnya Untuk tempat tiduran di lantai satu ini dia Lihat deh Double bed dengan empat bantal Empuk banget Di bagian sini Di sudut di bawah tangga ini ada meja gitu Mejanya lumayan luas Terus ada wastafel Ada cermin juga di dinding Terus bawahnya ada laci-laci Kita punya slippers Juga empat handuk Dan juga amenities Sekarang kita lihat kamar mandinya Kamar mandinya ini gak sebesar Yang di tipe superior Tapi dalamnya ini lengkap Ada toilet duduk Juga ada bilik shower Di bagian pojok Sekarang kita lihat kamar Yang ada di atas Nah ini kamar yang ada Di lantai mezanin Jadi cuma tempat tidur aja sih Cuma kasur aja Double bed Kanan kiri udah ada nakasnya Dengan empat bantal Kita bisa langsung lihat Gue juga keluar Di depan kamar-kamar itu kan ada pantai Cuma pantainya sayangnya berkarang gini Jadi gak ada pasirnya Tapi kita bisa nikmatin jalan-jalan gitu Sambil nikmatin sunset Cuma sayangnya sunsetnya itu ketutup awan Jadi pas ketemu sama horizon gak dapet Cuma kalau misalnya mau main disini tuh enak banget Anak-anak juga bisa diajak Kita bisa turun lewat tangga yang di depan kolam renang Tapi hati-hati tetap pakai alas kaki Karena ini bukan pasir Seperti sekarang Untuk suasana malam disini Menurut aku jauh dari kata spooky Karena di setiap sudut itu banyak lampu-lampu Jadi kalau misalnya kita mau jalan-jalan malam Kita bisa jalan dari ujung ke ujung Terus bagian kolam renang juga Tetap diterangin Ada lampunya Walaupun kita gak bisa berenang malam Tapi kita bisa nikmatin View sisa-sisa sunset dari kolam renang Keren sih Bisa jadi salah satu rekomendasi Buat yang mau honeymoon gak jauh dari Jakarta Cuma 3 jam aja Makan malam aku pesen di resto Karena kalau mau jalan keluar tuh agak jauh Cari tempat makan di sekitar sini Terus aku whatsapp aja Room service Dianterin ke kamar Aku pesennya ini nasi goreng seafood Kalau dari aromanya ini enak banget Rasanya kayaknya gurih gitu deh Jadi langsung aja kita makan Selamat pagi Sekarang jam 6 Cuaca cerah Sama seperti kemarin Udara juga sejuk Sekarang aku lagi ada di depan kamar Nikmatin suasana pantai Semalem itu tidurnya nyenyak Soalnya kasurnya empuk AC-nya juga dingin Laut juga Semalem pasangnya gak terlalu tinggi Jadi ombak gak kedengeran ke kamar Ini sebelum sarapan Kita mau berenang dulu Pas kalau berenangnya lagi shipping Mari aku swim Mari kita berenang Apa tuh? Mari kita swim Oh iya Abis berenang aku terus sarapan Tempat sarapan itu seperti yang kemarin kita lihat Aku check in Jadi satu bagian sama lobby gitu Variasi makanan sih lumayan banyak Dan kayaknya ini lumayan cepat habis ya Waktu sarapannya juga cuma sebentar Dari jam 7 sampai jam 9 Tempat makannya ada di bagian dalam Juga ada yang di semi outdoor kayak gini Di teras Makanannya sendiri macam-macam Aku pilihnya Kwe Tiau Pakai ayam kecap Terus ada salad juga doang Salat buah Terus juga aku ambil bubur kacang ijo Dalaman nih gak makan bubur kacang ijo Terus penutupnya seperti biasa Kopi Makan dulu ya Oke itu pengalaman aku Nginep di Lincerita Resort Tempatnya enak masih baru Dan ini gak jauh dari Jakarta Jadi cocok buat liburan singkat Bareng teman dan keluarga Makasih udah nonton Jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan info Wassalamualaikum Da bye bye Salat